Piala AFF 2024 akan bergulir mulai tanggal 23 November mendatang. Turnamen paling bergensi di Asia Tenggara itu akan berlangsung hingga tanggal 21 Desember tahun 2024. PSSI berencana mengirim Timnas Indonesia yang berisi para pemain muda di ajang Piala AFF 2024. Kami tentu selalu ingin bermain dengan para pemain terbaik tapi dengan pemain muda, Timnas Indonesia tetap akan bagus. Target kami adalah melaju sejauh mungkin di Piala AFF 2024. Itu adalah kompetisi tim-tim terbaik di Asia Tenggara, jadi saya harap kami bisa juara. 15 tahun, akhirnya ada lagi striker lokal yang berhasil menciptakan hat-trick di pertandingan resmi Timnas Senior. Striker yang terakhir melakukannya adalah Budi Sudarsono di tahun 2008, kala Indonesia mengalahkan Kamboja 7-0. Saat itu Budi menciptakan 4 gol ke Gawang Kamboja. Atau, kalau mau dihitung pemain lokal terakhir, non-striker, yang berhasil menciptakan hat-trick untuk Timnas Indonesia adalah Irfan Bahdim di tahun 2012. Sementara sebelum Dimas Derajat, pemain terakhir yang berhasil mencetak lebih dari 3 gol dalam satu pertandingan adalah Beto Goncalves di tahun 2019. Sandi Heni Wals adalah pesepak bola profesional berkebangsaan Indonesia yang bermain sebagai back kanan untuk klub Liga Pro Belgia McHellen. Lahir di Belgia dan mantan pemain Timnas Muda Belanda, ia bermain untuk Tim Nasional Indonesia. Kelahiran, tanggal 14 Maret tahun 1995, usia 28 tahun, Brussel, Belgia. Tim saat ini, KV McHellen, Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.